Kenzo selalu dimainkan jalan akhir pertandingan, apakah kondisinya masih cedara sehingga selalu bermain di menit akhir, dan hanya beberapa menit saja. Kenzo selalu bermain di beberapa menit akhirnya, karena dia tidak 100% atau tidak untuk 190 menit, bisa luaranku? Ketika seorang pemainan datang, bisa luaranku atau luaranku, tidak luaranku, dan luaranku untuk luaranku untuk luaranku untuk luaranku, dan luaranku untuk membantu untuk luaranku. Pada saat ini, Kenzo selalu dari penyakit, terlalu banyak latihan, bukan latihan, juga sebelum dia datang Covid-19, jadi kita harus melindungi pemainan pertama. Step-by-step, kita harapkan Kenzo selalu membantu kita dalam masa depan. Tapi pemainan A, bukan pemain, pemainan B, bukan pemainan terlalu banyak, pemainan C, Jadi, ayo, pertama adalah tim, bukan pemainan A, B, atau C. Ya, pada saat seorang pemain di kontrak, di dalam kontraknya tidak dikatakan bahwa dia akan selalu dimainkan 90 menit. Mau dia beberapa menit pun, dia harus mengikuti tim. Dan dikatakan dalam kontrak, dia harus membantu tim, membantu tim dalam segala usahanya. Jadi, untuk kondisinya Kenzo, dia barusan pulih dari cedera, dan sebelumnya juga dia barusan pulih dari Covid. Jadi, kita utamakan kesehatan pemain, tidak memaksakan terlalu cepat, sampai dia betul-betul bisa kita mainkan 100%, dalam keadaan 100%. Terkait pemain persis yang dikatakan semua pemain asli.